Shalom, kali ini saya akan mereview kembali pembelajaran yang sebelumnya dan kali ini akan berbicara mengenai baptisan secara terminologinya baptisan itu yang saya dia sebagai mandat dalam alkitab dan teman-teman bisa lihat di matius 28 dan secara terminologi kata-katanya terdiri dari baptizo baptize atau menculupkan dan juga baptisma dan juga baptism atau pencucian secara dalam arti keagamaan itu sebagai identifikasi bagi seseorang yang menyatakan bahwa dia sah menjadi orang percaya nah secara ritual kepentingannya itu itu baptisan roh dan baptisan air tidak dapat dipisahkan jadi ketika melakukan baptisan itu ada yang disebut dengan baptisan melakukan baptisan secara air maka secara langsung terjadilah yang namanya baptisan roh ada banyak yang menyebutkan baptisan ini sebagai sakramen atau juga sering disebut sebagai sedangkan secara kepentingan ritualnya dalam baptisan roh dipercaya sebagai bahwa orang percaya diidentifikasi dan dipersatukan dengan Kristus dalam kematian teman-teman kalau ini terdapat di Roma 6 ayat 3-5 jadi berdasarkan penjelasan dosen saya kemarin itu ia menyatakan bahwa baptisan itu suatu pernyataan diri dari seseorang secara publik dan itu sebagai mengsimbolisasikan bahwa ia mendapatkan identitas baru sebagai orang percaya identifikasinya ini dari orang yang melakukannya secara pribadi karena Kristus karena pekerjaan Kristus dan melakukan pengendusan dari dosa-dosa dosa-dosa orang yang menerima Kristus tersebut nah ada juga yang disebut dengan identifikasi individu dengan cemaat dan berita dari Allah dalam gereja jadi sebagai bentuk indikasi bahwa orang tersebut atau jemaat yang sudah lama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan memiliki keyakinan secara penuh sehingga ia dibaktis selamat menikmati selamat menikmati